Jadi gini lor, ciri-ciri dari kasta yang tertinggi di dalam tubuh burung perkutut yaitu pertama burung perkutut ini postur tubuhnya, ini agak memanjang ini buat contoh saja ya, karena ini kalau saya maksud ini kasta burung tinggi ya jadi ini kasta masih sedang, terendah, kalau yang saya bawa ini ya jadi nanti dulu-dulu bisa memperhatikan ataupun mencari burung perkutut dari ombyuan kalau toh ada ciri-ciri tersebut, langsung diambil bawa pulang itu berarti rezeki dulu-dulu dan perusahabat jadi kita lihat dari postur tubuh, ini panjang jadi nanti burung perkutut itu kalau postur ini panjang sampai ekor ya terus dari ombyuan itu ada yang panjang, tuh nah nanti posturnya pokoknya panjang ini, dari kepala sampai ekor, itu panjang yang kedua, burung perkutut kelihatan tenang waktu di ombyuan itu berbeda dengan perkutut yang lain jadi perkutut itu nangkering, tapi tenang dengan santainya itu yang kedua ya, jadi postur panjang perkutut tenang terus yang ketiga, perkutut itu dari ules luriknya lulus luriknya ini, ini kelihatan terang jadi luriknya ini lho, lurik lurik, lurik ini, lurik ini kelihatan terang lurik ini kelihatan terang, tuh, tuh yang ketiga ya terus yang keempat, yang keempat dari sorot matanya ini fokus satu titik, jadi lebih tajam jadi mau otot nih, gini ya, lebih tajam jadi fokus satu titik, itu sorot matanya ya sorot matanya fokus satu titik, lebih tajam, bulat ya, itu nah itu kasta yang tertinggi itu, ya, itu ciri-cirinya untuk ciri-ciri yang berikutnya ya, ciri-ciri yang berikutnya itu di dalam tubuh burung perkutut yang saya maksud kasta tertinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kongmania, salam satu ubi salam seduluran, salam persaudaraan seluruh nusantara khususnya pecinta perkutut lokal alam poro sedulurku dan poro sahabatku dimanapun sedulurku dan poro sahabatku berada semoga poro sahabat dan poro sedulur diberikan kesehatan diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah SWT amin, amin, ya robbal alamin sedulurku dan poro sahabatku ya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu tentang apa? tentang bah perkutut ya, jadi ini saya bahas tentang kasta kasta yang tertinggi di dalam burung perkutut ya, kasta itu sebetulnya gini lor ya biar dulur-dulur dan poro sahabat biar tau lah jadi kasta itu sebagai pemimpin ya, pemimpin di dalam burung perkutut ya, di alam liar ya, khususnya kalau toh dulur-dulur dan poro sahabat mendapatkan perkutut kasta tertinggi ya, itu berarti rezeki dulur-dulur dan poro sahabat karena kasta itu kesatria dan pemimpin ya, jadi perkutut ini membawa kewibawaan tersendiri lor berbeda dengan perkutut yang lain ya, jadi dengan kriteria ya, ataupun ciri-ciri dari perkutut yang saya maksud ini ya ini saya akan sebutkan jadi video ini jangan di skip-skip biar apa biar nanti dulur-dulur dan poro sahabat biar tidak gagal paham ya tonton sampai selesai jadi gini lor ciri-ciri dari kasta yang tertinggi di dalam tubuh burung perkutut yaitu pertama burung perkutut ini postur tubuhnya ini agak memanjang ini buat contoh saja ya karena ini kalau saya maksud ini kasta belum tinggi ya jadi ini kasta masih sedang, terendah kalau yang saya bawa ini ya jadi nanti dulur-dulur nanti bisa memperhatikan ataupun mencari burung perkutut dari ombyuan kalau toh ada ciri-ciri tersebut langsung diambil bawa pulang itu berarti rezeki dulur-dulur dan poro sahabat jadi kita lihat dari postur tubuh ini panjang jadi nanti burung perkutut itu kalau postur ini panjang sampai ekor ya terus dari ombyuan itu ada yang panjang tuh nah nanti posturnya pokoknya panjang ini dari kepala sampai ekor itu panjang yang kedua burung perkutut kelihatan tenang waktu di ombyuan itu berbeda dengan perkutut yang lain jadi perkutut itu menangkring tapi tenang dengan santainya itu yang kedua ya jadi postur panjang perkutut tenang ya terus yang ketiga perkutut itu dari ules luriknya lules luriknya ini ini kelihatan terang jadi luriknya ini lul lurik 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 ini lurik lurik ini kelihatan terang lurik ini kelihatan terang itu itu yang ketiga ya terus yang keempat yang keempat dari sorot matanya ini fokus satu titik jadi lebih tajam jadi melototnya gini ya lebih tajam jadi fokus satu titik itu sorot matanya ya sorot matanya fokus satu titik lebih tajam bulat ya Nah itu kasta yang tertinggi itu Itu ciri-cirinya Untuk ciri-ciri yang berikutnya Itu di dalam tubuh burung perkutut yang saya maksud kasta tertinggi Yaitu apa? Yaitu dulur-dulur itu bisa melihat dari perkutut itu sangat santai sekali lor Jadi berbeda dengan perkutut yang lain Jadi kondisi burung perkutut itu sangat santai Dan tidak kelabakan kalau kita dekati Kita dekati tidak kelabakan Terus burung perkutut ini lebih terang Jadi bulunya ini lebih terang Jadi lebih terang, lebih mencolok terang Kayak kelihatan kayak bercahaya itu Jadi ulesnya ini warnanya itu satu warna Jadi tidak ada warna yang lain Dalam bulu perkutut ini lebih terang Jadi seperti apa ya Katurangan Rumpo Cahyo Nah seperti itu Nah itu berarti perkutut itu kastar tertinggi Berarti perkutut itu membawa kewibawaan tersendiri lor Jadi umpama di alam liar Di alam liar itu biasanya Itu ada perkutut seperti ini Itu lainnya itu mendekat Mendekat Karena apa? Karena sebagai kesatria Karena punya kasta yang lebih tinggi Daripada kasta yang perkutut lain Karena kan kasta itu sebetulnya itu dimiliki semua perkutut Cuman kan kasta itu ada yang tertinggi Ada kasta yang terendah Ya Jadi kalau ciri-ciri tersebut Yang sudah saya sampaikan Kalau emang dulur-dulur Itu Apa itu? Menemukan perkutut yang saya sebut ciri-cirinya itu Ya langsung bawa pulang aja lor ya Itu berarti dulur-dulur Mendapatkan kastar tertinggi Dari burung perkutut yang saya sebut itu tadi Ya Jadi itu lor Jadi Dulur-dulur dan por sahabat Emang perkutut lokal alam itu Emang luar biasa Sangat misteri lor ya Kadang kita menyebutkan dalam kasta Ya Dalam Apa itu? Di fisik Ya Fisik di burung perkutut itu Tidak sama Jadi Bentuk fisik lah Itu tidak sama Terus Apalagi kalau Kasta Dalam burung perkutut itu Perkutut itu sangat Sangat cenderung santai lah Sangat cenderung santai Jadi Perkutut ini Tidak Bahkan tidak gesit ya Intinya gitu Jadi kalau burung perkutut Lokal alam khususnya Emang luar biasa lor Jadi Banyak sekali dalam cerita-cerita mistiknya Banyak sekali keunikannya Di dalam burung perkutut ini ya Jadi Dulur-dulur kalau mendapatkan seperti itu Ya Nanti Langsung bawa pulang Kalau diombyuannya Langsung Tangkap saja Langsung bilang sama si penjual Langsung beli Kita tangkap Bawa pulang ya Yang penting Punya ciri-ciri seperti itu Yang sudah saya sampaikan Seperti itu ya Karena perkutut lokal alam Kalau pembahasannya itu Tidak ada habisnya lor ya Yang penting apa? Yang penting kita Saling sharing Saling belajar lah Belajar bersama Walaupun lewat video seperti ini ya Oke Itu dulu dulur Kesempatan kali ini Semoga ilmu ini bermanfaat Semoga tipi ini bermanfaat Ya Sebelum saya akhiri Ya Saya mohon maaf Kalau sekiranya ada Kata-kata kurang berkenan kepada kami Karena apa? Saya manusia biasa Tidak luput dari kesalahan Kalaupun ada kelebihannya Itu datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ramintan Maru Klopo Jikap Sementara Teruklo Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses